Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma ba'du Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu pelajaran pendidikan agama Islam bab kedua kelas 12 Di bab kedua ini kita akan mempelajari Meyakini kodok dan kodar melahirkan semangat belajar Oke, apa sih yang disebut dengan kodok dan kodar itu? Pengertian kodok dan kodar Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman azali itu adalah kodok Oke, saya ulangi lagi ya Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman azali disebut kodok Kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan kodar Saya ulangi lagi Ketetapan Allah di zaman azali adalah kodok Dan kodar adalah kenyataan bahwa saat terjadi sesuatu yang menimpa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Oke ya, jadi ada perbedaan antara kodok dan kodar ini Oke Next Antara kodok dan kodar saling berkaitan Kodok adalah ketentuan hukum atau rencana Allah subhanahu wa ta'ala Sejak zaman azali Sedangkan kodar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hubungan antara kodok dan kodar ibarat rencana dan perbuatan Oke ya Hubungan antara kodok dan kodar adalah rencana dan perbuatan Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa kodernya sesuai dengan ketentuannya Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa kodernya sesuai dengan ketentuannya Iman kepada kodok dan kodar artinya percaya dan yakin Dengan sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya Jadi apa yang kita lakukan Impian kita Hasil kita Itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah ditentukan Kemudian beriman kepada kodok dan kodar merupakan salah satu rukun iman Masih ingat ya dengan rukun iman ya ada berapa Oke yap masih ingat kalau begitu Seorang muslim tidak sempurna dan tidak sah imannya Kecuali beriman kepada kodok dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala Takdir Allah subhanahu wa ta'ala merupakan irodah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya terhadap kodok dan kodar Akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sembong dan putus asa Jika orang tersebut sudah tahu masa depannya akan menjadi seperti apa Maka tidak akan enak hidup ini Apalagi kalau masa depan kita Kita sudah tahu masa depan kita tidak enak Tidak nyaman Oke kita tidak akan semangat dalam menjalani kehidupan kita Tapi kalau kita sudah tahu kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang indah Kedepannya kalau kita sudah tahu maka kita akan bersemangat Tapi kebalikannya kalau kita sudah tahu kalau masa depan kita tidak enak Maka kita tidak akan semangat dalam menjalani hidup Oke jadi hikmahnya beriman kepada kodok dan kodar Yaitu akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa Kemudian memiliki sifat optimis dalam menjalani hidup Kemudian giat bekerja Kemudian yang terakhir adalah selalu tenang jiwanya Oke ya jadi kita tenangkan dalam diri kita Kita harus beriman kepada kodok dan kodar Agar kita senantiasa memiliki sifat optimis Giat bekerja selalu tenang dalam kehidupan kita Kemudian nasib manusia telah ditentukan oleh Allah SWT Sejak sebelum manusia dilahirkan Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya Tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib Tanpa berusaha atau ikhtiar Jadi tetap kita wajib berusaha Kita wajib ikhtiar Kita wajib melakukan Untuk masa depan kita nanti Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha Sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya Oke step by step Kita wajib kita harus kita harus memiliki mimpi Untuk bisa menjadi seorang yang berguna bagi kehidupan kita Oke jangan pesimis Kita wajib optimis Kalau dalam bahasa Arabnya adalah Latakun ananian walatakun mutasaiman Alaikum bilhammasa Kita wajib semangat Kita wajib optimis Kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi kehidupan ini Oke itulah yang bisa saya sampaikan Di pelajaran pendidikan agama Islam Bab kedua tentang meyakini kodok dan kodar Oke terus berkarya Terus belajar Terus semangat Dan tetap optimis menjalani kehidupan Dan jangan lupa komen, like, share, and subscribe video ini Dan untuk teman-teman jangan lupa ya tugasnya Nanti saya tulis di kolom deskripsi Dan samehan-samehan harus menjawab di kolom komentar Jangan lupa nama lengkap dan kerasnya Terima kasih atas atensinya Terima kasih atas semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh